Intro Halo selamat pagi, sahabat semua, gimana saja Anda berada, jumpa kembali, pastinya bersama dengan saya Aikna dalam bintang santai bersama UKM, dan yang pasti kita ini jadwalnya setiap bulan-bulan sekali dan bulan-bulan dari Jumat ada banyak hal yang kita bisa dengarkan, kita bisa pelajari, dan bahkan kita bisa terinspirasi dengan tamu-tamu spesial yang pastinya tamu-tamu kali ini akan memberikan sesuatu untuk kita semua saya mau sapa dulu, ada Mas Sini, Halo Mas Sini apa kabar? Halo Bu Aikna, Alhamdulillah baik, Ibu apa kabar? kabarnya baik juga, ini kalau saya melihat wajahnya ini masih muda ya, benar-benar masih muda sekali tetapi sudah bisa memberikan sesuatu, memberikan sebuah kontribusi yang oke gitu kan Mas Sini, ini sebenarnya usaha di tanggung gabung di UKM, ini usaha yang dibidangi, ini tentang apa? banyak diantara kita yang menantikan apa itu usahanya ya? ya baik, nah jadi usaha saya tata rapi laundry, kebetulan awalnya kita bergerak dari jasa pencucian pakaian mulai dari pakaian kilauan, terus kemudian kita improve lagi ke pakaian satuan kemudian improve lagi ke dry clean and wet clean, kemudian masuk lagi ke pencucian sepatu, tas, helm perlengkapan bayi seperti stroller, kasur bayi, kemudian ada karpet, sofa, spring bed, gorden sama yang terakhir ada pengembangan home cleaning, jadi kalau ada yang mau bersih-bersih rumah, mau kontrakan kontrakan baru atau perumahan baru gitu, kita melayani pembersihan home cleaningnya, seperti itu Ibu oh gitu, ini sebenarnya kalau kayak gitu nggak sekedar laundry atau dry clean biasa ya ini kalau saya tahu ternyata ada perlengkapan bayi, bahkan ada tas, ada kasur dan lain sebagainya kayak gini nih, butuh invest-nya itu gimana Mas? apa cuma sekedar cuci-cuci biasaan itu? kalau awal mulanya sih, dasarnya tetap dari mesin cuci ya Bu ya, mesin cuci kemudian kita improve dikit-dikit, dikit-dikit setrika, setrika uap atau setrika listrik yang industrial kemudian nanti vakum, nah kan dulu itu biasanya vakum ini kepake buat cuci kasur nih gitu terus kemudian pas disela-sela nyuci kasur, pas tinggal nunggu keringin gitu kan kadang ada pelanggan yang Mas tolong dibersihin sekalian, nah dari situ tuh kepikiran oh kenapa nggak dipake sekalian alatnya buat daripada nunggu istirahat kosong dipake untuk pembersihan rumah gitu, jadi dari situ berkembang-berkembang gitu jadi sebetulnya alatnya sama sih Bu, cuma bisa digunakan di beberapa layanan gitu oh gitu ya, wah tapi ini menarik sekali ya bagaimana ide pertamanya ini, bisnis ini bisa terjadi jadi memang segala sesuatu kan dilakukan dari hal yang bermula dari sederhana gitu tadi sebelumnya nih ya, bagi Anda yang menyaksikan, sempat cerita memang dari kecil, dari dulu masih muda ya Mas Miss ini masih muda juga Pak cuci sepatu sendiri coba, biasanya kalau Mas kecil-kecil kalau ada pembantu cuci sepatu aja, nggak mau kan kalau saya waktu cuci sepatu, sepatu cuci sendiri gitu bisa cinta sedikit Mas, bagaimana pertama kali usaha ini dibuka, itu seperti apa gitu ya, jadi awal mula untuk usaha tatarapi ini kan usaha keluarga Bu usaha bersama orang tua saya awal mula orang tua saya yang memulai di bulan Desember 2019 itu posisi sebetulnya saya masih kuliah di Universitas Pertahanan seperti itu, nah setelah saya selesai bulan Maret itu sambil saya di Bogor, saya ikut-ikut pelatihan cuci sepatu ikut main ke teman-teman, pengen tahu dunia laundry itu seperti apa pas pulang, saya niatin buat bergabung saya ditawarin sama Ibu, ayo bantuin dong karena ternyata laundry itu banyak hal yang harus dipelajarin seperti itu karena kan kita harus mempelajari bahan kemudian nanti nodanya seperti apa nodanya nanti di apa anti nodanya pakai apa deterjennya yang seperti apa yang ramah buat bahan dan ramah buat lingkungan cara pengerjaannya gimana pakai suhu dingin apa suhu panas seperti itu nah terus kan karena orang tua agak kebingungan disitu akhirnya saya memutuskan sudah saya pelajarin saya belajar disitu saya kejar dari bulan Maret 2022 saya main ke teman-teman tanya yang sudah dilakuin apa suka dukanya apa jadi dengan harapan saya bisa mempelajari apa yang sudah dilakukan dan apa yang jangan dilakukan sama teman-teman seperti itu hmm gitu ya jadi ini pengalamannya menarik sekali ya sebenarnya ya sebelumnya pernah gak sih bekerja di tempat lain dulu sebelum buka usaha sendiri gini mas? dulu kebanyakan saya ikut volunteer bu jadi iya saya 2015 pernah jadi pengajar muda programnya Indonesia Mengajar dulu dibina oleh Pak Anies Baswedan kebetulan saya dapat penempatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe nah disitu juga itu saya awal mula mencuci pakaian sendiri hahaha gitu ya oh itu lah jadi pengalaman yang tak terlupakan tetapi membuahkan sebuah hasil yang saat ini bisa dinikmati gitu ya iya oke nah memang ini ada ada powernya jadi the power of kepepet itu yang kadang-kadang sepatu bilang the power of kepepet ini yang menghendang sesuatu gitu yang lebih bedanya eh kalau boleh tahu sekarang ini kan banyak banget ya persaingan untuk usaha seperti ini nah bagaimana untuk mendapatkan ini di Semarang kan ya di Semarang nah ini di Semarang kita ada di apakah perlu ada strategi oh ini tempatnya harus tepat karena mengingat persaingan begitu banyak nah apakah tempat ini juga posisi lokasi ini juga ikut menentukan omzet boleh dibilang boleh dibilang kalau untuk tempat memang menentukan tapi sebetulnya ada yang lebih penting itu lebih ke kayak digital marketingnya seperti apa oh jadi ya kemudian sama ketuk tular bu kalau istilahnya kita itu ketuk tular itu iya 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 itu yang paling powerful karena kan boleh dibilang ya maksudnya kita kan mencari segmen pasar kan di tengah banyaknya pertumbuhan laundry bagaimana kita harus bertahan dan masih meningkatkan omzet ya kita dengan menjaga pelayanan tentunya karena kan kalau dibilang bisa mencuci pasti semuanya bisa mencuci tapi kan after salesnya itu yang kita kedepankan kita kita tanyakan ada masukan atau enggak ada keluhan apa seperti itu kita sebagai pemilik tanya langsung ke konsumen seperti itu oh itu juga salah satu hal yang harus di cek ya harus dilihat ya ternyata di era saat ini tidak lokasi itu tidak begitu menentukan sekali tetapi juga oke hanya bagaimana cara promosinya gitu ya Mas Dini iya selama ini promosinya lewat apa aja kalau kalau bisa di share semua biar tahu jadi bikin usaha itu gak sebenarnya cuma bikin bikin itu susah mempertahankan lebih susah ya Mas Dini iya kalau dari saya ibu mohon izin ya Bu dulu awal mula itu saya ini kontak yang ada di handphone saya kontak-kontak WhatsApp itu itu saya WA saya kontak saya bilang saya minta doa restu ya teman-teman saya mau buka usaha ini gitu jadi dari teman-teman dulu dari saudara dulu gitu terus nanti kan kalau WA kan lebih langsung ke personalnya ya orang-orangnya jadi langsung tuh dapat ada beberapa teman oh bisa ya cuci ini cuci sepatu mau dong sih gitu tolong diambil gitu awal mula saya ambil semua kemudian saudara-saudara mau laundry saya ambil dan sebagainya terus lama-lama ada grup-grup kayak grup pengajian grup paguyuban atau apa kita mulai memperkenalkan diri disitu bahwa kita sebagai seorang laundry gitu kita bisa cuci sepatu kita cuci kasur seperti itu nah terus ketika sudah dapat konsumen baru di konsumen baru itu kita selalu menawarkan gitu pak barangkali mau cuci sekalian bantalnya atau cuci sekalian sepatunya loh bisa ya mas ya oh bisa pak bisa gitu jadi terus ditawarkan ditawarkan supaya bisa mendapatkan apa namanya bisa mengenalkan jasa kita hmm ya memang ternyata networking hubungan pertemanan ini ini juga menentukan ya mas ya tapi kalau ada musuhnya banyak gak mungkin ini ya semua pun buka usaha itu gak mungkin itu gak sih iya oke nah oh sedikit terhadap omset bagaimana untuk untuk laundry sendiri dengan kayak gini ini omsetnya sudah cukup istilahnya ya cukup lah seperti apa sih ini kalau dibilang omset alhamdulillah bu untuk yang di pusat yang di Banyumanek itu pas pandemi itu malah pas naik-naiknya terus kalau yang satunya yang di pedurungan ini kan baru buka Maret 2022 ini boleh dibulang karena bukanya Maret terus masih pengenalan ya masih sedikit terus habis itu kan ketemu sama Hari Raya Idul Fitri waktu itu nah udah itu langsung naik tuh langsung lompat tinggi karena kan ada pencucian sofa sama gorden ya jadi kan biasanya orang-orang lebaran kan pada datang tamu kursinya dicuci kasurnya dicuci seperti itu nah itu langsung naik kenceng habis itu stabil nah kemarin kita agak kerasa itu pas ada perubahan BBM itu kerasa banget itu oh itu itu perasa ya perubahan BBM ya turun itu tapi kalau ini perubahan telur naik gak ada masalah kali ya hahaha hahaha harga telur ya nah sebenarnya yang paling di usaha laundry di usaha kayak gini takar raki sendiri ini yang paling menentukan apa cuma di BBM atau kalau liburan ini ya big season lah ya liburan apalagi nanti lebatan gitu nah sebenarnya paling menentukan dimana paling menentukan itu di perubahan BBM aja atau ada hal lain yang kayaknya membuat ini pada masuk gitu mungkin mungkin lebih ke sepertinya ada hubungannya sama sesi-sesi masa-masa sekolah ibu jadi kalau misalnya sekolah masuk kan biasanya orang tua itu lebih yaudahlah uangnya dibuat beli seragam dulu atau jahitin seragam dulu gitu jadi itu juga ada sesi-sesi turun terus pas ada kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan energi itu kemarin juga turun seperti itu gitu ya jadi ini juga itu pengaruh ini juga itu berteman ya mas ya nah sebenarnya gini ini pengen tau juga kita kan mengulik ceritanya mengulik mas mungkin ada yang pengen ikut juga gitu bagaimana pertama kali membuat usaha ini mulai dikembangkan mulai buka lagi buka lagi terlihat kan buka lagi itu gak sekedar buka aja kan banyak orang ah gak apa-apa mumpung ada modalnya buka 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 pertama kali bagaimana untuk membuka lagi seperti memfranchise diri gitu menambah mengembangkan mengembangkan pertama kali apa yang harus dipikirkan yang pertama kali dipikirkan lebih ke bagaimana kita membagi waktu ya bu ya karena kan kebanyakan orang-orang itu ada modal tapi waktunya pinginnya autopilot seperti itu nah sedangkan kan yang namanya usaha ya seperti anak kecil harus dibina harus di apa namanya diajarin dulu seperti apa bagaimana gitu karena kalau untuk laundry kan kebetulan laundry saya kan masih boleh dibilang seperti laundry konvensional ya bu ya jadi yang masih berhubungan sama SDM bukan laundry coin yang istilahnya kita self-service ya oh iya lah yang orang datang sendiri kemudian nanti misalkan ada kelunturan yang ditanggung sendiri seperti itu kalau kita kan memang ada tata caranya seperti itu nah itu yang kadang apa kita harus apa ya namanya harus ada pengawasan lebih seperti itu jadi mulai dari barang datang diterima itu seperti apa perlakuannya cara ngitungnya gimana di kelompokannya seperti apa seperti itu oh gitu ya jadi memang gak sepeda hanya langsung buka aja memang sistemnya yang mungkin diatur dulu ya mas ya ya iya apa sih yang membuat kita usaha itu mengalami sebuah kegagalan bagaimana sudut pandang mas Dini jadi apa yang membuat saat kita berusaha tiba-tiba mengalami penurunan atau gagal itu biasanya apa faktor apa yang suka terjadi dan suka diabaikan dan lalai itu menurut mas Dini dulu di awal-awal saya pernah bermasalah sama keuangan Bu jadi karena iya 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 Bu karena kan ngerasanya kayak wah tiba-tiba omsetnya udah besar nih udah pegang banyak nih gitu padahal sebetulnya kan kita waktu itu saya langsung belanja nih oh untuk kebutuhan alat ini langsung beli ini untuk oh ke depan mau ada pengembangan bidang ini saya tambah alat lagi gitu nah ternyata apa yang saya investasikan ke situ menggunakan putaran omset itu itu yang jadi bumerang buat saya jadi kayak wah kestabilannya ternyata keganggu nih gitu oh gitu iya jadi seolah-olah kelihatannya besar padahal sebetulnya enggak gitu karena ada dana operasional yang saya pakai gitu jadi akhirnya waktu itu saya sempat tambah sulam lagi nah setelah itu baru udah lebih hati-hati jadi pemisahan rekening langsung dari awal iya iya suka sekali hal-hal itu juga terjadi ya jadi waktu saya pernah ngobrol dengan ya waktu ada cara gitu mereka memang kebanyakan rekening pribadi sama rekening kata memang satu rekening mas ini enggak ada pemisahan emang ini perlu yang namanya disiplin dan tegel kayaknya gitu ya mas bener gak iya bener contoh nih mas ini misalkan nih istri bilang wah harus beli ini ada bilik masuk banyak udah pakai aja nah ini gimana nih mas ini banyak sekali karena usaha di rumah itu gangguannya itu berjuta-juta ini mas gangguannya banyak banget nanti anak ini anak itu udah seperti apa caranya mengelola sehingga kita mampu mengelola keuangan itu dengan baik karena mas ini sudah pernah menghalabi lah pokoknya bagaimana saat terjun bebasnya sampai akhirnya bisa naik lagi ya jadi anak terjun bebas lalu langsung naik lagi ya payungnya ya gimana mas kalau sekarang sih saya pisah rekening sih bu jadi saya pisah rekening jadi setiap hari malam Senin gitu itu dari sistem saya kan yang masuk ke bank BCA berapa Benny berapa Mandiri berapa Barry berapa itu saya kok malam Senin mas memang setiap malam Senin gitu ya tiap minggu sih bu sebetulnya tiap minggu iya tiap minggu di apa namanya di kelompokan dulu lah nanti jadi udah bersih dulu nih rekening-rekening ini walaupun sebenarnya ini masih rekening saya pribadi ya jadi sudah bersih dulu dari uang usaha lah nanti uang usaha sudah tersimpan aman nah kita bisa operasional pakai yang lainnya gitu oh gitu iya 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 biasanya itu akhir bulan iya akhir bulan atau awal bulan pas ada tanggal-tanggal promo-promo marketplace tuh wah itu udah kadang sering lupa itu iya 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 semoga yang menyaksikan mengendor selangtur nih itu tanda begitu ya iya oke nah sebenarnya begitu untuk menentukan standar harga nih mas standar harga kayak laundry gitu kan ini khususnya wanita-wanita ini mas bag spa itu kan sedang-dipend juga ya bagaimana menang longgiritasnya dan lain bagiannya nah apakah untuk standar harga ini mas ini itu melihat kanan kiri atau mengeluarkan sendiri gitu seperti apa menentukan kalau untuk harga ya yang pertama kita hitung dulu HPP nya jadi dari SOP yang sudah kita buat HPP nya berapa nah kemudian untuk meningkatkan margin nya kadang saya melihat kanan kiri jadi di range tetangga berapa di atas berapa seperti itu nah kemudian saya sesuaikan juga dengan kemampuan daya beli di sekitar kan tiap daerah saya rasa punya kemampuan beli yang berbeda ya nah dari situ nanti kita tentuin harganya mau berapa margin kita mau berapa yang jelas intinya ini sih bu bagaimana pelanggan itu bisa puas dengan pelayanan yang kita munculkan jadi mungkin kalau disana harga sekian dapetnya pelayanannya sampai di titik ini gitu nah saya selalu improvisasi saya harus selalu menambah wah kalau saya mungkin packing nya harus saya rubah oh kalau disana mungkin packing nya pakai tote bag saya mikir nanti packing nya pakai apa ya oh plastik nya di sablon oh plastik nya di sablon gitu iya gitu tapi tetap membuatnya ramah lingkungan ya mas ya iya ibu kalau seperti itu wah itu memang menggunakan banyak plastik lah seperti itu apakah ada harapan-harapan dari yang akan di informasikan bahwa tata rapi tata rapi ya bener ya mas ya iya tata rapi akan menggulirkan sesuatu yang berbeda dengan yang lain-lain akan ada kesalahan gitu kalau untuk sementara ini yang sudah kita terapkan dari awal itu kita nggak menyediakan kresek ibu oke bagus iya cuman memang ini ya hanya sebatas plastik pebungkus ya jadi kalau pakaian kilauan kan tetap kita bungkus plastik seperti itu gitu nah itu pun tapi nggak ada kresek yang biasanya mungkin orang bawa-bawa kresek gitu jadi kita mengedukasi kalau mau bawa ya nanti bawa tas sendiri atau kalau pas misalnya dikirim ya udah nanti dikirim kita pakai keranjang kita nanti sampai di depan rumahnya keranjangnya kita balikin lagi oh bagus waduh setuju banget ini bener-bener berikut per lingkungan ya tapi memang bener kalau yang pertama kali dihubus memang nggak harus dikasih plastik itu nggak manusiawi kalau nggak nanti nggak ada bedanya iya betul saya pernah loh mas pernah karena memang dia itu hemat 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 gitu tapi nggak dibungkus ya saya marah-marah loh kalau kepetes gimana ya yang mati si hawi lah gitu kan ya betul tapi package terakhirnya silahkan membawa tapi bagus itu salah satu bentuk ya apa ya memberikan edukasi dan ini semesta alam akan mendukung kelancaran penjangan tata rapi ini by the way kenapa bisa pakai nama tata rapi itu serang banget loh saya ini dengan nama tata rapi nama tata rapi apakah mas ini ulangnya rapi ya nggak bu nama tata rapi sebenarnya yang menemukan ayah saya waktu itu pas kita lagi jadi honeymoon ke Jepang sama keluarga terus kemudian naik kereta Sinkansen nah disitu di tengah-tengah gerbong itu ada tulisannya tata gitu wah kenapa nggak tata rapi gitu oh gitu ya langsung deh langsung bikin beberapa logo iya oke keren mas berapa jumlah pengawainnya saat ini mas? kalau yang di pedurungan ada 4 sama ada beberapa yang freelance kemudian kalau yang di Banyu Manik ada 14 gitu ya pedurungan dekat loh mas berdekat dengan saya gitu berarti gimana lagi ada diskon nggak kira-kira 100% gitu mas? siap boleh nanti saya jawab ribu betul ya nah ini dia gitu oke apa yang membedakan ini tata rapi dengan yang lain-lain gitu? tata kelolanya nih apa yang membedakan gitu? wah tadi bahwa di paketnya ada samplonnya atau bagaimana atau punya cirihan oh ini wanginya beda nih wanginya 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 bisnis wah gimana gimana tanda ya pak kalau untuk parfum kita lebih condong buat biasanya kita ini bu kita main ke beberapa supplier parfum kemudian kita tanya nih yang sering laris yang mana nih yang sering laris oh ini justru itu malah yang kita singkirkan oh kenapa? apa alasannya? karena kan kita pengen bikin beda bu jadi nanti yang dari kita singkirkan itu itu kita nggak kita nggak beli itu justru yang mana yang nggak laku nih gitu yang nggak laku ini mas ini 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 gitu nah dari situ kita pilih sesuai dengan apa passionnya kita oh ini enak nih oh ini terlalu nyugera ini jangan ini yang soft ini gini nah dari situ tuh gitu kita ambil gitu ya itung-itung kan buat ngelarisin supplier juga ya bu kalau yang disana udah ada yang beli kita beli yang ini gitu iya betul ya nah memang gitu mas saya juga salah satu client yang berada ini ya kadang bau itu ikut terpengaruh gitu kan ya ikut terpengaruh tapi kadang yang menciptakan bau enaknya adalah dari pihak pengusaha itu sendiri jadi oh baunya udah oke ikut oke gitu kan karena kan ada bau yang nggak suka buah kalau saya nggak suka buah sukanya yang segera tadi bukan suka buah nah gitu kan kalau tata rapi kan punya khas sendiri yang memang sedang dibangun sedang dibuat sehingga akan membuat sebuah ciri gitu ya mas ya iya kebetulan kalau untuk aroma parfum yang berhubungan sama aroma itu spesialisnya di istri sama ibu sih jadi punya passion yang sama jadi menurut beliau-beliau ini mana yang oke nih aromanya gitu oh ini oke nih oh ini bisa ini nggak ini bisa ini nggak seperti itu oh gitu ya mungkin dibedain semua ya mas ya jadi kalau untuk aku disamain nggak mungkin kalau untuk spray gitu itu mungkin dibedain gitu ya atau sama semua rata-rata beda bu beda-beda beda-beda jadi untuk karpet, sofa, spring bed beda sepatu beda tas beda pakaian kilauan beda seperti itu oh jadi ada sendiri-sendiri ya tapi memang bener ya karena kalau kalau karpet dikasih parfum yang lebih baik waduh sabun udah nggak sepatu sih ya kalau karpet kan biasanya orang cenderung lebih pilih yang yang beraroma tajam ya karena kan begitu dibuka ngung langsung strong aromanya gitu cuman kalau untuk kayak pakaian kemeja satuan atau apa bahkan kita biasanya punya parfum sendiri nih bu nah ada kadang beberapa tuh yang orang nggak mau dikasih parfum oke mas gini iya bu pernah nggak ada komplain dari pelanggan gitu komplain lalu bagaimana cara menghadapi komplain itu? pernah 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 boleh dibilang dari komplain itu malah kita belajar banyak sih sebetulnya bu kayak dulu kita pernah di komplain mas baju saya kok nggak ada ini kok nggak ada ini hilang gini-gini seperti itu terus dari situ kita mulai munculkan wah ini berarti harus ada penghitungan jadi kita hitung dulu kita tulis dulu kita catatan terus ada komplain lagi loh mas ini udah dicatat kok ada tapi ini kok nggak ada akhirnya kita pasang CCTV CCTV yang bener-bener nge-record terus jadi kayak ada tempat khusus buat ini kalau melakukan penghitungan tuh disini jangan keluar dari kotak ini seperti itu jadi segala sesuatu bisa ter-record baru-baru kemarin dapat komplain juga ada nota sama ada uang di kantong ada nota sama ada uang di kantong celana jeans seperti itu yaudah terus akhirnya kita lacak bersama-sama terus uangnya ketemu nah notanya nggak ketemu notanya nggak ketemu kan karena notanya itu terbuat dari kertas thermal bu dia kan kalau panah air hancur terus nanti di mesin pengering dia makin hancur gitu jadi kita edukasi kita ngomong ke pelanggannya ini uangnya ada kalau untuk notanya nggak ada oke oke memang bisa sering terjadi ya mas untuk baju yang hilang dan itu juga terjadi pada saya kebetulan memang baju itu baju seragam yang baru masuk gitu kan ya baru aja diturunkan kembali itu nggak ada mas dan mereka tidak berarti kalau tidak ada akhirnya kita udah lengganan tapi apa yang harus kita lakukan dan kan baju seragam baju seragam gitu loh mas bisa jadi sebenarnya kok bisa terjadi seperti itu tuh ya mungkin bukan ada yang kurang mau mengambil enggak karena kan mungkin perfect pack itu bisa life rompah bagaimana untuk memutuskan sekali itu gitu ya bener Bu karena kan yang namanya dalam sehari itu nggak cuma satu atau dua pelanggan yang masuk pelanggan ya iya jadi kita memang pisahkan dari awal per keranjang itu satu pelanggan dan keranjangnya memang keranjang yang industrial yang kita kalau di tempat kita yang di pendurungan sudah yang industrial jadi memang bukan di planet tapi memang keranjangnya akan tersusun rapi seperti itu jadi nanti diambilnya per keranjang nah keranjangnya ini jalan bersama dengan nota jadi nanti di menghitungan kemudian nanti masuk ke mesin pencucian terus nanti masuk ke mesin pengeringan lanjut digeser sampai ke antrian setrika di packing baru dibawa ke depan lagi dan kalau udah sampai di depan justru ini Bu kita itu malah selalu ngejar-ngejar pelanggan jadi Pak Bu ini sudah jadi ini mau diambil atau mau dikirim ya baru nanti sebetulnya sih tujuannya dikejar-kejar itu karena gini Bu saya kan pinginnya laundry itu kelihatannya sekilas barangnya itu gak ada nih wah sepi nih padahal sebetulnya barang itu sudah selalu dikirim 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 gitu jadi pelanggan itu kan kadang ada yang kelupaan barangnya belum diambil atau apa nah justru kita yang mempercepat proses itu gitu oh ini sudah diingetin terus nih ini sudah suruh diambil nih ini dari sini gitu oh gitu ya nah memang seperti itu ini memang sistemnya yang harus dibikin bagus ya kalau sistemnya yang harus dibikin bagus ya nah gitu apalagi jumlahnya ini kalau sudah Mas ini ini sudah model industrial ya jadi memang harus tertata dengan bagus sehingga tidak meminimalis komplain ya Mas ya iya bener Bu oke tadi Mas ini sampaikan kompetitor itu bukan menjadi kompetitor ya kompetitor itu menjadi hal kolaborasi yang bagus bagaimana sikap Mas ini sendiri tanda kompetitor? saya kadang kalau pas misalkan ada kegiatan kemudian saya rasa bahwa tenaga atau SDM saya atau alat saya nggak membunyi saya kolaborasi sama temen-temen jadi saya nggak saya malah nggak ingin menganggap kompetitor itu adalah musuh ya malah saya pingin kompetitor itu ya kolaborasi seperti itu jadi ketika ada orderan apa yaudah kita collabnya sama ini oh ini orang ini cocoknya untuk pencucian apa misalkan seperti yaudah kita kolaborasi kesana jadi kita membangun sebuah tim gitu Bu jadi ketika orderan saya sepi temen ada yang rame saya dipanggil kita join bareng nanti ketika temen lagi sepi saya lagi rame saya ke kelindungan saya panggil seperti itu oke nah ini menjadi ini ya Mas ya kolaborasi yang baik jadi sama-sama saling menguntungkan si user mutualisme ya paling tidak ya iya dulu oke pernah nggak Mas tiba-tiba kok sedikit banget ya gitu nah terus bagaimana caranya waktu omsetnya menugun itu terlepas dari kolaborasi kalau kolaborasi sih pasti dapetnya beda dong pada ketika kan ditemukan 2 orang gitu ya nah bagaimana mengatasi saat terjadi penurunan kalau saat terjadi penurunan biasanya ini Bu kita udah sepakatin dulu di awal kalau kolaborasi ya sepakatin dulu di awal sistem kerjanya bagaimana bagi hasilnya seperti apa nah kalau di omset sendiri ketika ada penurunan biasanya kita langsung gencar sama promosi-promosi atau penawaran produk lainnya jadi misalkan ada orang yang cuci cuma pakaian kita tawarin Pak ini kita bisa loh cuci cuci apa namanya cuci sepatu saya sebetulnya meng-copy dari salah satu minimarket yang modern ya biasanya kan kalau di kasir kan Pak mau tambah ini mau tambah ini gitu nah saya copy itu Pak mau cuci apa, cuci apa, cuci apa seperti itu gitu ya oke mas by the way cuci sepatu berapa sih mas gitu cuci sepatu berapa ini kaget ngomongnya per sepatu nih ya nah ini pengumuman-pengumuman buat anda yang ada di daerah penurunan dimana lagi tadi Banyi Manik ya mas ya ya di Banyi Manik ya cuci sepatu dari sepatu itu kan butuh tenaga butuh effort lah hahaha butuh effort kalau kita langsung ke masi di effortless gitu hahaha berapa sih mas ya duitnya sih gak effortless ya cuci sepatu ya cuci sepatu mulai dari harga sekitar 25 untuk anak-anak 23-25 ya untuk anak-anak kalau untuk yang dewasa di angka sekitar 30-an itu sepatu tanpas atau sepatu yang tanpas? itu sepatu olahraga sepatu bahan-bahan ya bahan-bahan citatis bahan-bahan polyester seperti itu nanti kalau yang kulit itu sekitar 40-70 beda soalnya ya ya bahannya beda treatmentnya beda ah sebenarnya yang cuci sepatu itu apa sepatunya dibasukkan 2% cuci gitu ya mas? hahaha kalau cuci sepatu ada beberapa macam metode bisa metode semi dry ada metode full deep cleaning jadi tergantung dari nodanya sendiri kalau nodanya hanya di permukaan dan itu bisa di semi dry tapi kalau nodanya mohon maaf kan kadang namanya keringet di sepatu kan kalau orang nggak pakai kaos kaki jadi sepatunya bau seperti itu nah kalau itu mau nggak mau harus deep cleaning seperti itu jadi nanti ada pembersihan bagian dalamnya pembersihan bagian luarnya kemudian chemicalnya juga berbeda hmm gitu ya mas ya oke mas kan memang kalau sudah berusaha gini memang mikirnya sudah tidak lagi mikir untuk berusaha gini ya mas ya karena ada karyawan ada beberapa gitu kan ada peran juga dengan lingkungan mas dengan lingkungan gitu kan dan usaha ini seperti apa sih menjalin lingkungan juga hubungan dengan lingkungan itu apakah disini juga salah satu bentuk usaha yang harus dilakukan adalah menjalin lingkungan dan menjaga lingkungan dengan baik kalau untuk dari lingkungan biasa ya Bu mungkin kita tetap izin ke ketua RT terus ke tetangga sering nyapa say hi gitu sebetulnya juga buat sekaligus mempromosikan bahwa kita ada disitu terus kemudian saya juga kadang itu misalkan ada kalau malam kan tutup nih ya Bu di sekitar situ kan ada orang yang jualan soto juga nah kadang saya ngasih nih udah pak link pas ada internet gak gitu wah gak ada empas udah pakai wifi saya aja gitu nanti ngambil disitu kan jadi sebetulnya di saat-saat itu kan wifi sudah gak kepakai karena kios sudah tutup ya jadi sistem juga udah mati nah wifi nya kita alokasikan ke orang lain karena kan kita juga udah bayar juga ya nah dari situ kan nanti orang-orang juga secara gak langsung dia bilang gitu wah kalau mau nyuci disitu aja gitu jadi banyak sih dapet manfaatnya dari situ Bu jadi gak sengaja gitu kita sebetulnya ingin berbagi apa yang ada yang sudah gak kita gunakan di saat yang tertentu itu malah jadi tambahan buat kita iya menjalin hubungan yang baik juga menjalin hubungan yang baik juga menjalin hubungan itu langsung terlihat tapi kenapa pakai wifi juga Mas emang yang menunggu biar bisa mainan-mainan Android dulu gitu atau bagaimana karena kan sementara ini ini kan semua sistem kan pakai wifi dari CCTV nya kita pakai wifi dari aplikasi aplikasi laundry nya kita juga gak pakai kertas Bu oh jadi benar-benar sudah wah sudah ini ya memang model nya udah bukit banget ya tidak pakai kertas nah ini dia ya jadi dikirim langsung ke WA pelanggan gitu jadi gak ada orang lupa apa namanya Mas lupa kertasnya notanya dimana gitu kan gak mungkin kalau orang handphone kan sekarang semuanya di bawah iya betul-betul ya nah ini sekarang teknologi yang canggih jadi nanti kalau membayar sudah langsung scan barcode gitu ya Mas ya iya nah ini benar sekali apa Mas harapan ke depan dari usaha ini apa yang ada dalam pemikiran yang Mas sini-sini kalau ke depan saya pingin dengan jumlah karyawan yang sekarang ini itu bisa menjadi kepala cabang di bagiannya masing-masing jadi saya selalu mencoba buat mengedukasi karyawan itu memiliki spesialis tertentu jadi dia spesialis apa spesialis apa nah ke depan ketika kita bisa membuka cabang mungkin dekat dengan rumahnya dia ya dia yang akan ditempatkan sebagai kepala cabang di daerah itu jadi pingin supaya apa ya berjejaring lagu gitu kan gak selamanya orang itu akan menjadi karyawan terus mungkin suatu saat dia harus menjadi kepala cabang seperti itu bahkan ada beberapa karyawan saya yang Mas kayaknya nanti tahun depan pertengahan tahun depan saya mau keluar gitu saya mau minta izin buat buka usaha sendiri gitu oh ya gak apa-apa malahan malah saya udah clear gitu kalau dengan begitu malah saya gencarin lagi gitu nanti ini kalau seperti ini bagaimana jangan lupa pengelolaan keuangannya bagaimana seperti supaya apa ya kesalahan yang udah pernah saya lakukan dulu itu biar dilakukan sama ya betul lah ya betul jadi Mas ini cukup bahagia dan bangga saat melihat karyawannya juga lebih bintang lebih oke berarti tidak sia-sia dalam badannya selama ini gitu ya Mas ya iya 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 ya gitu nah bisa kita sedikit dengan pengalamannya mengatasi karyawan mungkin apakah ada problem apakah ada konflik-konflik antar karyawan bagaimana cara mengatasi dan mengelola karyawan kalau untuk karyawan saya rajin untuk one on one jadi saya sering menanyain karyawan gimana nih ada masalah apa terus di keluarga bagaimana karena kan kadang mungkin ada masalah keluarga yang kebawa di kerjaan dan itu malah nanti jadinya akan mengganggu jadi saya selalu menanyakan gimana baiknya seperti itu hmm gitu ya memang harus agar pekerjaan bisa berjalan dengan baik ya Mas ada briefing ada evaluasi dulu awalnya saya juga enggak tahu tapi karena diajarin sama istri sih ya ngayo yang kayak sepertinya perlu briefing one on one gitu jadi memang saya sering tektokan sama istri karena kan kalau saya sendiri juga bingung ya Bu ya nah penengahnya supaya kita enggak terlalu kebawa kemana kemana itu ya betul enggak? betul ini salah satu bentuk kolaborasi soalnya ya jadi bersama gitu kan antara istri dan suami nah sebenarnya usaha suami istri gini ini lebih enak atau enaknya suami sendiri istri sendiri gitu Mas kadang ada yang bilang aduh kalau usaha istri ikut nanti malang terecoki uh saya lebih senang sendiri kalau suami gak puteng nah seperti apa Mas sebenarnya ini kan harus ada kerjasama gitu kalau saya kok lebih seneng bareng ya Bu jadi ada yang sebagai pengawas gitu walaupun mungkin istri sekarang sudah gak in touch secara langsung karena kebetulan juga kerja tapi paling enggak ketika saya diskusi saya ada temen yang bisa apa buat saling tukar pikiran oh ini programnya gimana bulan depan ada promo ini kira-kira gimana ya gitu wah jangan nih baiknya kayak gini aja karena dilihat dari omsetnya seperti ini gitu oh gitu ya jadi termasuk promo-promo tuh emang harus dibuat juga ya Mas ya iya eh by the way ada promo apa di akhir tahun ini Mas kalau untuk promo kebetulan kalau untuk promo kita untuk pencucian di tempat yang masuk dari adminnya yang di pedurungan itu untuk cuci kasur cuci sofa itu ada diskon sampai 50 ribu oh gitu Mas bentar cuci kasur itu kasur apa yang dicuci Mas kasur eh spring bed latek ya spring bed latek ya dijemput dijemput atau kita harus membawa klien harus membawa ke TKP atau masih nih ada armada untuk menjemput bu eh bisa dua dua sistem Bu jadi bisa dikerjakan langsung di rumah ibu bisa diambil oke cuma kalau diambil itu durasinya lebih lama sekitar 3 sampai 5 hari tergantung tergantung dari antrian oke tapi kalau misalkan dikerjakan di tempat itu sekitar 2 jam pencucian kemudian 2 sampai 3 jam pengeringan oke oke mas Aku pengen tahu Mas, berarti tim itu datang dengan membawa alat-alatnya gitu, propertinya di bawah gitu Semuanya perlengkapan dari kita, pokoknya tinggal menunjukkan ini kalsurnya ini Mas, nodanya ini gitu Yaudah nanti kita langsung eksekusi Gitu, termasuk sofa-sofa gitu juga bisa ya Mas ya? Bisa Bu, sofa, sofa Terus penghitungannya gimana itu, penghitungannya? Apalagi menghitungnya dia menghitungnya berapa prosentif dihitung? Kalau sofa itu perdudukan Jadi kan ada sofa yang panjang ya Sofa panjang itu bisa kira-kira didudukin berapa orang? Dua orang ya berarti dihitungnya dua dudukan Terus nanti masuknya ke kategori sofa yang apa nih? Yang kecil, yang sedang, yang besar, yang kulit, bahan biasa Nah kalau kasur, itu kan ada ukurannya Ukuran lebar 100, 120, 140, 160, 180, sampai 200 Terus nanti bahannya nih, bahannya yang latex atau yang biasa Seperti itu Nah ini informasi untuk kita semua Ya mungkin kita lagi semuanya sebab buru-buru ya Dan lain sebagainya Kan sebentar lagi masuk Desember nih ya Nah untuk tahun Nah biasanya juga Kasur atau sofa Itu kan banyak TDR-nya Kamu itu mau berumah Nah itu memang harus segera bersihkan gitu kan Ada informasi mas, bagaimana jaraknya Tidak telepon atau bagaimana mungkin boleh dipromosikan mas Silahkan mas Oh oke Terima kasih Bu Nah jadi kalau misalkan Anda Bapak dan Ibu Pengen melakukan pencucian sofa Bisa langsung menghubungi di Instagram Tatarapi.laundry Tatarapi.laundry Atau bisa menghubungi ke nomor admin kami Di 081-385-988-818 Seperti itu Atau misalkan Pengen bergabung juga nih mas Saya pingin dong mas Buat menjadi agen Nanti bisa dapat harga khusus Untuk pencuciannya Seperti itu Oh gitu Yang paling penting Misalkan di ubingung Anda langsung aja Kepoin di Instagramnya DM aja Karena ada admin yang gercep Akan segera menghubungi Anda Nah ini akan lebih lanjut lagi Jadi misalkan Bapak bisa mencatat Pokoknya Tatarapi giginya DM aja Gitu ya mas ya Iya siap Mas Kalau saya bertanya nih ya Untuk Sebelum mengakhiri Kalau disuruh milih gitu Kerja sendiri sama ikut orang Itu enak mana sih Hahaha Enak mana sih Kan istri masih kerja ya mas ya Iya Masih kerja kan Nah gitu Ini Menurut kacamata mas Kalau dari kacamata saya Lebih susah buat kerja sendiri sebetulnya Tapi kita lebih punya Penguasaan waktu Kita mau Mengantar orang tua Pergi berobat Atau orang tua kemana Itu kita lebih Tenang bu Jadi kita gak terkejar-kejar Harus izin sama atasan Dan sebagainya Seperti itu Jadi kita ada kebebasan waktu Entah waktu untuk keluarga Entah waktu buat beribadah Terus kemudian kita juga harus lebih Belajar terkait ekonomi Kalau mungkin Dulu Saya juga ngerasain Saya seneng nih Dengan gaji segini Di akhir bulan Saya dapat gaji nih Seperti itu Cuman kan Satu sisi kalau sekarang Wah ini akhir bulan ini Sudah harus mempersiapkan nih Buat gaji ini Gaji ini Itu bedanya Itu bedanya ya mas ya Iya Memang menarik banget ya Menarik sekali ini Saya tidak membacakan yang bertanya-tanya Ya Ini yang bertanya Dan Yang jelas Ada Ya Ada hadiah nanti Kak Grace ya Yang akan Silahkan Anda Menjawab Pertanyaannya Nah Nanti Nanti di akhir Saya akan memberikan pertanyaan Satu pertanyaan lagi terakhir mas Apa arti sukses menurut mas Sidney Tapi tadi sudah dijawab Bahwa video itu Enak kerja sendiri Karena waktunya Ya Bisa dengan keluarga gitu Nah Arti berhasil Arti sukses bagi mas Sidney Saat ini apa Kalau untuk arti sukses Sebetulnya Saat ini Ketika Tim-tim saya itu Dia bisa Bikin sendiri Usahanya Dia bisa menjadi pimpinan di daerahnya masing-masing Entah itu di pimpinan keluarganya dia Atau dia bikin usaha baru Seperti itu Gitu ya Jadi Biar mereka berkembang masing-masing Gitu Sukses dan ya Jadi pengumuman juga untuk Anda Silahkan Anda Nanti ada diskon ya mas ya Siap Satu persen diskonnya Bukan Bukan Tapi yang jelas Dekat Wah ini dekat sekali Karena menjawab Tantangan kekinian Mau sepatu Ya sepatu Sekarang orang sekarang itu paling jarak pakai kaos kaki mas Masih sepatunya Saya bisa membayangkan Waktu Mas Sihi Bersihin sepatu-sepatu Pegawainya Itu paling tidak Nomor satu adalah pingsan dulu pegawainya Tapi itu menjadi sebuah kebahagiaan kali ya Menjadi sebuah kebahagiaan gitu kan Oke Kalau saya cek sebentar Di akhir acara Omas sebentar ya Sepertinya belum ada pertanyaan dari sini Belum ada pertanyaan Tapi pertanyaannya Ini ada pertanyaan Tapi sudah saya tanyakan tadi ya Bagaimana menghadapi Problemmaker Jika pegawai ada masalah dan lain sebagainya Oke Pertanyaan dari saya Untuk ada yang bisa menjawab Menjawab Nanti menjawabnya harus dikirimkan Melalui grup ya Melalui grup yang tergabung gitu kan Tadi Mas Sihi punya tipsnya Bagaimana cara menghadapi komplain Nah Nah Tadi ya Bagaimana cara Mas Sihi ini menghadapi komplain Dari pelanggan Nah ini tadi menarik banget Nah silahkan Anda bisa menjawab pertanyaan itu Karena disediakan hadiah yang disediakan oleh Karya UKM Yang pasti hadiah ini menariknya untuk Anda Ada juga hadiahnya dari Mas Sihi gitu kan ya Hadiahnya apa Mas dari Mas Sihi nih Hadiahnya senyum yang menawan dari beliaunya Gitu ya Mas ya Nanti yang menang boleh DM saya Nanti saya kasih paket pencucian secara khusus deh boleh Wow gitu Jadi tadi Jadi Anda mesti dengerin dulu tuh ya Dengerin dulu Nah jadi tadi apa tipsnya dalam menghadapi komplain Ya tadi komplain itu ternyata Tidak terjadi gitu kan Ya bagaimana untuk menghadapi komplain Tadi Mas Sihi udah cerita Nanti yang membenarkan adalah Mas Sihi Ya dan tidaknya yang sudah disampaikan oleh beliau Cukup panjang tadi Mas apa pesan semangatnya Untuk kita-kita yang masih muda anak-anak muda nih Yang kali ini kayak nih aduh Saya juga pengen punya usaha Dan kan punya usaha itu kan Bikin usaha itu udah susah Mempertahankan itu lebih susah gitu Tapi asosiasnya gitu Pesan semangatnya Mas buat Buat kita semuanya Untuk usaha Silahkan mau mencontoh dari siapa saja Tapi jangan lupakan inovasi Karena itu yang menjadi pembeda Antara usaha kita dengan yang lainnya Pelajari juga Apa yang sudah menjadi kesalahan orang lain Boleh dibilang teori-teorinya Supaya kita gak mengulangi hal yang Mengulangi kesalahan hal yang sama Seperti itu Tetap terus mencoba Trial and error itu penting Oke Jadi tetap mencoba Trial and error itu Kayaknya mungkin kita FID ya Mas ya Iya Tetap harus gitu kan Banyak sekali aduh Mas Rasanya masih belum selesai Dan pengen ngobrol sama beliau ini Banyak ilmunya yang bisa dibagi Gitu kan Nah sekali lagi Mas Di akhir acara ini Gue kembali mempromosikan IG Juga nomor telepon Silahkan Terima kasih Ke IG saya Z.ikamudin Kemudian untuk yang ingin Ya untuk yang ingin join Sebagai agen boleh juga Tata rapi Tata rapi Ya Tata rapi Boleh Tata rapi Ya Ada admin gerucetnya Gitu Yang akan berbagi Yang akan sudah menyelesaikan kasus Anda Begitu ya Oke Mas Simi Thank you banget buat kesempatannya Sukses selalu untuk usahanya Dan akan pakai berkembang biak Berkembang biak Beranak bina Sembanyak-banyak yang Apa yang akan kita berbagi Dan pastinya Ya Anda akan siap berbagi Untuk kita semua Dengan kembangnya Otomatis akan menyelesaikan Lapangan kegajaan Untuk Indonesia Lebih baik lain Dan thank you banget Buat kebersamaan Anda Mungkin untuk pertanyaan Mungkin yang belum bisa Kita akomodasikan Dan akan ketemu lagi Dua pekan yang akan datang Yang panggil Dengan teman kita Yang lain Yang akan siap berbagi Untuk kita semua Akhir kata saya Ekna Dengan Mas Simi Ya Kamu kita yang sangat special Buang diri Dari hadapan Anda Bye